Terkait dengan keinginan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk menjadi amikus kuriai atau sahabat pengadilan di Mahkamah Konstitusi dan kesimpulan yang diajukan setiap pihak terutama dalam hal ini dari tim hukum calon presiden ke Mahkamah Konstitusi kita akan diskusikan bersama dengan dosen Fakultas Hukum Hamid Awaludin. Pak Hamid selamat sore Pak. Selamat sore, apa kabar? Terima kasih sebelumnya sudah bersama kami. Alhamdulillah sehat selalu untuk Anda juga dan kita semua. Ini kan Bu Megawati sudah membuat surat dua kali sebetulnya. Waktu itu juga dirilis di Harian Kompas dan yang sekarang adalah dinyatakan lewat pernyataan amikus kuriai langsung kepada Mahkamah Konstitusi. Dari penilaian Anda, hal apa sebetulnya yang mau ditunjukkan oleh Megawati ini? Pertama, kita harus pertanyakan dulu. Status ibu Megawati itu legitimate atau tidak? Yang pasti secara hukum, Megawati Soekarno Putri punya hak mengajukan amikus kuriai. Pertanyaannya adalah, apa legitimasinya? Ada dua menurut saya. Pertama, dalam hal penegakan demokrasi. Perjuangan mempertahankan demokrasi, ibu Megawati the champion di bidang ini di negeri kita. Berjuang sejak zaman Orde Lama, kemudian berjuang reformasi, dan sampai sekarang. Berarti ada legitimasi, ada jejak yang dimiliki. Yang kedua, yang dipersoalkan dengan amikus kuriai ini adalah proses pemilihan presiden 2024. Lagi-lagi Megawati memiliki legitimasi yang sangat kuat di sini. Kenapa? Ingat sejarahnya. Pada tahun 2024, beliau itu masih presiden. Incumbent. Pemilihan presiden dilakukan. Pertama kali, pemilihan langsung. Ibu Mega punya jejak, tidak pernah mengintervensi, tidak pernah cawe-cawe, dan tidak pernah mau mengatur pemilihan presiden 2024. Sehingga dia memiliki legitimasi moral berbicara tentang proses pemilu yang bersih. Nah, dengan rentetan kejadian masa lalu yang berkaitan dengan Ibu Mega, menurut saya, Megawati Soekarno Putri memiliki legitimasi moral yang sangat kuat dan sebaiknya didengar oleh hakim MK. Karena tidak ada personal interest-nya. Dia buktikan di masa lalu, pada tahun 2024. Tidak ada. Oke, ada legitimasi moral. Sorry, saya potong di situ, Pak. Ada legitimasi moral di situ, tapi apakah ini bisa mempengaruhi nanti keputusan MK nantinya? Nah, apakah bisa mempengaruhi atau tidak, kita serahkan kepada hakim mahkamah konstitusi. Karena ingat, amikus kura itu adalah sebuah sistem yang memiliki mekanisme di mana mengundang pihak ketiga memberi opini, memberi data sebagai bukti dalam persidangan di mana pihak ketiga itu bukan pihak dalam perkara. Jadi secara hukum, itu terbuka peluangnya. Secara hukum. Siapapun. Nah, Megawati kuat karena ada legitimasi moralnya dengan jejak masa lalu yang begitu kuat di bidang ini. Kalau hamil awal lu, dia mungkin belum tentu. Ya kan? Hanya berpikirnya, memberi saran atau apa, tapi kalau ibu Megawati ada buktinya bahwa dia tidak cawe-cawe dalam pemilu. Karena kan sebelumnya juga pernah ada yang membuat amikus kuria juga datang dari kalangan-kalangan akademisi yang disampaikan ke MK waktu itu. Perbandingannya jelas berbeda di situ? Ya, berbeda. Amikus kuria dari para akademikus itu adalah nurani berdasarkan akal sehat, pikiran, dan pengetahuan yang dipunyainya. Amikus kuria yang diajukan ibu Megawati, selain pengalaman, selain pengetahuannya tentang konstitusi, juga pengalaman empiriknya bahwa dia pernah mengalami pemilu di mana berkaitan langsung dengan dirinya tapi dia tidak cawe-cawe dan tidak mencederai demokrasi dengan cara intervensi. Tapi sepengalaman kita dalam pengenanganan-penanganan PHPU seperti ini, dengan datangnya amikus kuria itu leveling jadikan sebagai dasar pertimbangan hakim itu di mana ya Pak? Ya, kalau saya hakim, saya akan mendengarkan opini dan saran ibu Megawati, kalau saya hakim. Karena jejak moralnya sangat legitimate. Beda kalau seseorang apunturir demokrasi yang selalu menyalahgunakan demokrasi, tiba-tiba mengajukan amikus kuria dan minta pemilu bersih dan sebagainya, tapi dia kan penuh jejak kotor ke belakang. Kalau ibu Megawati dengan kasus 2024, very legitimate, sangat legitimate untuk mengajukan amikus kuria yang menyual tentang bersih tidaknya pemilu. Oke, kalau kita merujuk lagi pada proses PHPU yang berjalan kemarin begitu, yang diajukan oleh pihak pemohon dari dua pihak waktu itu, dari pihak 01 dan 03, ini melawan pihak termohon dalam hal ini KPU, kemudian ada pemberi keterangan dari Bawaslu, plus pihak terkaitnya adalah dari Paslon 02. Sampai tadi diserahkan nota kesimpulan ke MK, mereka tetap teguh pada pendiriannya dengan masing-masing opini-nya begitu. Menurut Anda, kansnya nanti di tanggal 22 April saat MK akan menyampaikan keputusannya, apakah permohonan dari para pemohon ini dikabulkan atau tidak menurut Anda, Pak? Menurut saya, dan kalau saya hakim, kalau saya hakim MK, saya akan melunduskan permohonan itu. Dasarnya? Dasarnya bahwa seluruh anak negeri kita, kecuali tentu pendukung Paslon 02, itu mengeluhkan proses pemilu, pemilihan presiden kan? Dan ingat ya, dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman dikatakan, itu Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, hakim wajib hukumnya menggali, menelisik nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Artinya apa? Artinya apa? Keadilan substantif yang harus dicari. Bukan sekedar kali-kali statistik, angka, yang diajukan oleh Megawati Soekarno Putri adalah tuntutan adanya keadilan substantif yang mendengar keluhan orang tentang proses pemilu. Kalau memakai alasan yang disampaikan oleh pihak 02 bahwa tidak pernah itu ditunjukkan perbandingan selisih hasil antara pihak KPU dengan para pemohon ini? Ya, karena memang selalu argumennya adalah argumen statistik, kan? Iya kan? Yang didasarkan dari undang-undang juga begitu, Pak? Oh, jangan. Ada presiden hukum tahun 2008. Disitulah munculnya istilah TMC, kan? TMS. Terstruktur, TSM, sistematik, dan masif. Ada beberapa pemilihan kepala daerah dibatalkan dan pemilu ulang. Jadi ada presiden hukum di sini. Itu dimulai tahun 2008. Jadi tidak benar bahwa MK tidak boleh mengadili proses pemilu, tapi hasil pemilu, hasil perhitungan. Itu tidak benar. Ada presiden hukumnya. Kalau kemudian permintaan mereka meminta sampai pemilu ulang, masih mungkin tidak meminta pemilu ulang itu? Ya, sekali lagi, Bu, saya tidak mau mengada-ada mengintervensi, biarkan Mahkamah Konstitusi memutuskan. Kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan pemilu ulang, ya kita harus tunduk kepada pemilu ulang. Kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan lain, ya kita juga tunduk. kita serahkan kepada para hakim yang terdiri atas delapan orang berjubah hitam. Hanya delapan, bukan sembilan ya. Karena satu lagi juga dilarang untuk ikut terlibat dalam PHPU ini ya, Pak. Oke. Maka pesan apa? Singkat saja, Pak. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada para hakim ini untuk putusan yang nanti tanggal 22? Saya hanya mau menyetir pesannya Ibu Megah. Kembalikan kepercayaan publik terhadap NK dengan menyetir habis gelap terbit lateran. Harapan kita semua dan... Oke. Kita akan tunggu nanti di tanggal 22 April saat para hakim ini akan menyampaikan keputusan ya. Pak Hamid Awaludin, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Saat salur untuk Anda, Pak. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.